Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Sharing Informasi dan Edukasi di video kali ini Bapak Ibu kami akan mengabarkan terkait dari daerah mana saja yang telah mencairkan sertifikasi turunan kedua tahun 2023 karena pada waktu ini adalah sudah memasuki bulan Agustus awal-awal Agustus namun masih banyak daerah yang belum mencairkan sertifikasi turunan kedua tahun 2023 nah bagi daerah Bapak Ibu atau pemerintah daerahnya yang belum mencairkan sertifikasi TW2 ini bisa sharing di kolom komentar dari daerah mana saja semoga PMDA atau instansi terkait melihat dan segera melakukan pembayaran dan pencairan sertifikasi turunan kedua oke Bapak Ibu kita lanjut saja dari daerah mana saja yang telah mencairkan sertifikasi turunan keduanya ini yang pertama adalah Kabupaten Goa, Seluji Selatan kemudian selanjutnya Padang Lawas Utara selanjutnya Sekadau Sumba Timur Alor Padang Sidempuan Pasuruan Gorontalo Muara Enim Wakatobi Depok Senayan Jayapura Kutim Toba Jambi ini untuk non-PNS Kajong Utara Tebo Muba ini di wilayah non-PNS Kota Bandung Kalimantan Selatan non-PNS juga Tasik Malaya Kabupaten Serang Aceh untuk dijenjang SMA Dumai non-PNS Kolaka Timur untuk SMK berarti ini untuk Provinsi Kabupaten Wajo Garut Mamuju Tengah Tanah Datar Toraja Utara Saruyan untuk dijenjang SMA Kemudian Sidrap Muratara Bandar Lampung Ciamis Medan untuk dijenjang SMA Bulungan Kayong Utara Lampung Barat Jadi sudah ada banyak daerah Bapak Ibu yang telah menciarkan sertifikasi turuan kedua tahun 2023 ini baik itu di Pemda Kabupaten atau kota maupun provinsi Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah daerahnya pencairan sertifikasi turuan kedua namun belum sempat kami tuliskan di video kali ini bisa sharing di kolom komentar juga dari daerah mana saja yang telah pencairan Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami kabarkan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!